Harus kalian sertakan dalam perkuliahan ini Nanti ada materi teori-teori yang akan kita bahas di pertemuan 1, 2, 3 Mungkin pertemuan 3 atau keempat Kita sudah mulai praktek Ada prakteknya Jadi cara prakteknya nanti dipersiapkan Kalian pakai laptop masing-masing Nanti ada satu tool senamanya Cisco Packet Tracer Kita akan coba simulasikan jaringan komputer di simulator Harusnya kalau masuk perkuliahan secara offline Kalian akan masuk lab Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu Ada ngerimping kabel Terus milih warna untuk konektor kabel Nah itu harusnya kita seperti itu Tapi karena memang kita dalam keadaan seperti ini Ya mungkin kita skip untuk pengkabelan Pengkabelan nanti kalian bisa pelajari secara teori Nanti kalau memang sudah oke dan teori sudah dapat Insya Allah kalau memang actionnya nanti di lapangan Atau di tempat dimanapun lah Kalian menemukan satu case di jaringan komputer Kalian bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik Oke Sekilas aja ini sudah kalian pasti tahu Nomor saya sudah ada Email saya sudah ada Nah yang akan kita pedomani Aspek-aspek yang akan kita pedomani di mata kuliah jaringan komputer Ini mungkin nanti insya Allah saya akan ada tugas Tugas perpertemuan Seperti biasa Ya Kemudian nanti ada Pembahasan tugas awal perpuliahan berikutnya Jadi mungkin nanti tugas hari ini contoh misal Akan kita bahas di pertemuan berikutnya Barangkali memang ada beberapa teman-teman yang mengerjakan tugasnya Masih bingung Jadi Saya Sampaikan dari awal Tolong kalau mengerjakan tugas Jaringan komputer Jangan Banyak Kopas Ya Karena ini sangat-sangat mempengaruhi Tingkat Pemahaman kalian terhadap materi ini Harapan saya Memang benar-benar kalian kerjakan Ketika memang tidak Mampu Dikerjakan Apa adanya kerjakan Minggu depan Ditanyakan untuk dibahas Karena Beda Mata kuliah ini dengan etika profesi yang sudah dulu kita pernah Pelajari beda Sistemnya juga beda Jadi kalau kalian tidak Benar-benar jujur Atau Tidak mau terbuka Mana hal-hal yang tidak kalian ketahui Maka kalian akan tertinggal jauh Ya Karena ini nanti agak Agak ribet sebenarnya mata kuliahnya Mata kuliah praktek Kemudian selanjutnya Ada pengumpulan Form praktikum Satuan setelah praktikum Kemudian pengumpulan Form Apa namanya Praktikum Akumulasi sebelum UTS dan UAS Jadi ada dua Ada dua mekanisme Saya untuk menilai Praktikum perpertemuan Nanti berdasarkan Apa Laporan Laporan praktikum yang sudah kalian kumpulkan Di MS Team Ya Itu nanti akan menjadi penilaian saya Per pertemuan Kemudian akumulasi nilai Untuk UTS Ataupun UAS Dari semua Form praktikum itu Nanti Laporan praktikum Kalian jadikan satu Kemudian dikumpulkan Sebelum UTS Maupun sebelum UAS Jadi Sesi satu Sampai dengan Pertemuan satu Sampai dengan Ketujuh sebelum UTS Nanti kita ada Berapa praktikum Disitu kalian harus Satukan laporannya Untuk di upload Di MS Team Sebelum Sesi UTS Ya itu sekilas Nanti formnya Akan saya coba Tampilkan disini Supaya kalian Bisa Mempelajari Dan sudah saya upload Di MS Team Kalian bisa download Di folder praktikum Pengumpulan tugas Seperti biasa Maksimal UTS Atau UAS Nanti Andai kata memang Kita punya tugas Tugas Apa Akhir Ya Saya mau Tugasnya itu Tidak Harian Saya mau tugas besarnya Tidak Harian Mungkin Begini Saya akan Coba Dengan Cara Cara Yang berbeda Dengan mata kuliah Yang lalu Kita akan Ada perkuliahan Setiap Minggu Kemudian Konsepnya Adalah Tugas Itu Bisa Berupa Praktikum Tugas Harian Atau Bahkan Pertemuan Itu Full Praktikum Tapi Ada tugas Satu lagi Yang Besar Yang Sangat Mempengaruhi Dinilai 20% Kalian Disini Kan Ada Eh sorry 30 ya Nanti deh Nanti kita sepakati dulu Kita bahas dulu Ada Ada Tiga Indikator Yang akan Soba Saya Aplikasikan Kalian Yang pertama Perkuliahan Biasa Seperti Hari-hari Ini Kemudian Ada Praktikum Yang ketiga Tugas Besar Tugas Besar Nanti Saya Coba Untuk Mengarahkan Kalian Menulis Paper Sudah Sudah Pernah Coba Nulis Paper Di mata Kuliah Sebelumnya Sudah Ada Sebelumnya Siapa Sebelumnya Ada 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 dosen Yang pernah Minta Kalian Untuk Nulis Paper Di tugas Besar Belum Belum Oke Kita coba Di mata Kuliah Jaringan Computer Kita Tulis Paper Karena Kalian Sudah Mulai Semester 4 Harusnya Sudah Mulai Masuk Ke Penelitian Ilmiah Artinya Di mata Kuliah Ini Nanti Bukan Berarti Kalian Harus Meneliti Secara Ilmiah Tidak Tapi Dari Praktikum Praktikum Yang Kalian Coba Praktikum Yang Kalian Aplikasikan Di Dalam Simulator Itu Nanti Kalian Tulis Hasilnya Seperti Apa Kemudian Kalian Munculkan Ide Sebagai Sebuah Usulan Metode Ilmiah Nanti Kalian Akan Akan Tau Arah 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 Nanti Akan Coba Saya Kumpulkan Referensi Referensi Yang Bisa Kalian Baca Paper Paper Terkait Dengan Jerehan Komputer Nanti Selama Perkuliahan Selama Perkuliahan Harapan Saya Praktikum Yang Kalian Lakukan Itu Adalah Ibarat Sebagai Penelitian Ilmiah Kalian Melakukan Sesuatu Kalian Menemukan Hal-hal Yang Sifatnya Teknis Di Dalam Praktikum Itu Kemudian Kalian Rangkum Kedalam Sebuah Karya Ilmiah Yaitu Paper Nanti Saya Coba Sertakan Format Paper Plus Referensi Plus Referensi Paper Computer Sorry Jaringan Computer Yang bisa Kalian Baca Nah Ini Beberapa Poin Yang harus Kita Perhatikan Tentang Aspek Aspek Di Dalam Mata Buliah Jaring Computer Kemudian Masuk Ke Penilaian Sekali Lagi Saya Tanya Di Depan Tugas 30% UTS 35 UAS 35 Atau Ada Yang Mau Direvisi Silahkan Ada Yang Mau Sul Atau UAS 40% UTS 30% Atau Samakan Aja Dengan Siakat Gitu Gitu Pasrah Banget Sudah Semuanya Yang Yang Lain Pasrah Dengan Keadaan Seperti Ini Kalau Bisa Mau Mayoritas Mau Tugas Gitu Saya Bisa Mengkondisikan UTS Dan UAS Lebih Kecil Prioritinya Artinya Begini Secara Komposisi UTS Dan UAS Tetap Mengikuti Apa Namanya Acuan Akademik Tapi Skala Prioritasnya Saya Bisa Rubah Saya Bisa Rubah Ke Prioritas Tugas Jadi Kalau Gambarnya Seperti Ini Kalau Kalian Bisa Dalam Satu Semester Bisa Menyelesaikan Paper Itu Dengan Baik Satu Orang Satu Paper Nanti Kalau Ada Yang Mau Sambil Sambil Searching Bisa Sambil Searching Silahkan Dicarilah Paper Tentang Jaringan Komputer Ada Kalau Di Format Di Beri Institute Itu 10 Sampai 11 Lembar Jadi Nanti Nanti Silahkan Kalau Memang Mau Saya Memprioritaskan Untuk Tugas Lebih Besar Daripada UTS Nilai Ujian Saya Mencaratkan Kalian Harus Menyelesaikan Tugas Besar Paper Kalian Jadi Di Dalam Akhir Nanti Kalau Papernya Bergualitas Kalau Papernya Tulisannya Bahasanya Juga Oke Dan Secara Ilminya Dapat Dipertanggungjawabkan Nanti Yang Pertama Akan Saya Upload Di Jurnal Apa Beri Institute Yang Kedua Nilainya Akan Saya Popotkan Ke Dalam Paper Lebih Mayoritas Mayoritas Akan Sorry Ikan Saya Loncat Ikan Saya Loncat Dari Avarium Sebentar ya Sebentar 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 Resiko Penyelaharaan Jadi Nanti Kalian Akan Melihat Saya Saya Coba Carikan Dulu Untuk Kalian Sebentar Ya Paper Paper Supaya Kalian Ada Gambaran Sebentar 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 Nih Nanti kalian akan bikin Seperti ini Ya Isinya adalah Abstrak Terus kemudian Ada pendahuluan Disini ada teori-teorinya Jadi nanti beberapa paper Tentang jaringan kan banyak ya Banyak banget Ada metode File over Terus kemudian ada istilahnya Optimasi jaringan Dengan metode apa Itu nanti bisa dipelajari Prakteknya cukup dengan simulator Jadi nanti satu semester ini Rangkaian kalian Selain praktikum Kalian juga harus bikin model seperti ini Nanti isinya apa? Isinya ada Metode penelitian Ya Metode bagaimana kalian memecahkan sebuah masalah Kalau contoh Kalau jaringan komputer ya Contoh Kalian menemukan sebuah case Atau sebuah 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 Permasalahan Dimana Menghubungkan Antara gedung A Dengan gedung B Dengan cara Seoptimal mungkin Ya Dengan bandwidth Yang seoptimal mungkin Contoh Bandwidth Di provider A Sekian Mesti kalian tahu kok Istilah bandwidth Istilah MBPS itu tahu Karena mayoritas dari kalian Juga kayaknya pakai Pakai Internet service provider kan Di rumah Ada yang pakai Plat merah lah Ada yang pakai dari swasta Ya Produk-produk itu Bisa nanti kalian Gunakan Apa Sebuah sample Jadikan sample untuk Penelitian kalian Ya Jadi nanti bagaimana Cara menghubungkan Antara gedung A Dan gedung B Dengan Tingkat Tingkat Akurasi Atau Optimalisasi Yang Tinggi Jadi Dengan Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dengan Keterbatasan Sarana internet Nah itu bagaimana Caranya kita Mengoptimalkan Itu ada Berbagai macam Cara Dengan dua Router K Atau dua Jalur K Atau dengan Metode-metode Routing Nah itu nanti Yang akan kita Belajari dalam Mata kuliah ini Agak ribet Agak Agak butuh Butuh konsentrasi Dan butuh Mikir Tapi ya itulah Belajar Jangan 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 ngeper dulu Tapi saya Saya akan jamin Ketika kalian bisa Memahami Mata kuliah ini Terus kemudian Sampai bisa Nulis paper Saya rasa Kalian nanti Di skripsi Ataupun Di tugas Akhir Kalian tidak akan Merasa kesulitan Ya Kenapa saya Minta kalian Untuk nulis paper Di semester ini Supaya kalian Nanti di semester Lima Ya Kedepan Nanti semester depan Itu ada Metode lagi penelitian Itu nanti Kalian akan Dengan mudah Menemukan topik Penelitian Yang akan kalian Ambil Untuk persiapan Skripsi Ya Untuk persiapan Tugas akhir Di situ nanti Kalian Korek Habis-habisan Tentang Gimana caranya Membuat laporan Penelitian Membuat proposal Terus membuat Paper Seperti yang kita Sedang Lihat sekarang Nanti Di semester Kayaknya juga Sudah pernah Saya sampaikan Di Di Mata kuliah yang lalu Di semester Enam Tujuh Kalian tinggal Magang Di Di Sesi Kalian Magang Sudah Lepas Kalian tinggal Cari Cari Topik Penelitian Dan kalian Penelitian Di situ Di saat Magang Penelitiannya Di kantor Di kantor Tempat Kalian Magang Sudah Tidak terbebani Dengan tugas Kuliah Tinggal Nulis Laporan Bikin Proposal Kemudian Bikin Paper Semester Delapan Sudah Sudah Ada Proposalnya Paper Sudah Sudah Ada Skripsi ACC Selesai Lulus Tepat Waktu Dan Tidak ada Molor Sedikit pun Kan enak Kuliahnya Gratis Cepat Habis itu Kerja Oke Ini sekilas Jadi Seperti yang tadi Saya sampaikan Penilaian Rubik Akan seperti ini Kalau kalian Mau ambil Jalur tugas Silahkan nanti Diupayakan Seoptimal mungkin Dalam mengerjakan Paper Tapi Kalau yang Lebih senang UTSUAS Mungkin Papernya Dikerjakan Cuman Tidak Tidak Terlalu Signifikan Hasilnya Cuman Saran Saya Saran Saya Kalian Harus Mengambil Poin Ini Dan Paper Dikerjakan Secara serius Sekaligus Ini kan Ajang Pembelajaran Ajang Pembelajaran Artinya Bukan Hanya UTSUAS Yang Jadi Indikator Penilaian Ajang Pembelajarannya Yaitu Endingnya Nanti saya Minta Kalian Untuk Tidak Hanya Terfokus Pada Ujian Oke Clear Untuk penilaian Clear Kemudian Indikator Tugas Dan Pengumpulan Tugas Sudah Clear Nah Sebelum Masuk Ke Capaian Pembelajaran Sebelum Masuk Ke Capaian Pembelajaran Saya Akan Buka Form Praktikum Supaya Kalian Tahu Sebentar Sudah Saya Upload Di Ini Juga Di MS Team Silahkan Nanti Kalian Download Bentar Oke Ini Adalah Laporan Praktikum Kalian Ya Nanti Diisi Name Nama Program Subdigita Mata Kuliah Jaring Computer Pertemuan Keberapa Praktikum Dilaksanakan Di Pertemuan Keberapa Kalau Misalnya Nanti Di Pertemuan Ketiga Atau Atau Kedua Minggu Depan Misalnya Kita Sudah Mulai Instalasi Paket Tracer Kita Sudah Mulai Paket Tools Berarti Kalian Harus Pakai Laporan Ini Setiap Setelah Perkuliahan Praktek Kalian Isi Di Pertemuan Kedua Berarti Praktikum Ke Satu Praktikum Pertama Ini Pertemuan Perkuliahan Yang Bawahnya Praktikum Keberapa Jadi Kalian Benar-benar Harus Ingat Itu Ya Karena Kalian Harus Terstruktur Kuliahnya Jadi Disini Nanti Ada Kelengkapan Sudah 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 Saya Isi Keterlambatan Sudah Sudah Oke Artinya Nanti Bisa Dibaca Sendiri Sama Teman Teman Nah Di Bawahnya Ada Ada Tabel Yang Harus Kalian Isi Materi Waktu Praktikum Itu Apa Contoh Misalnya Instalasi Cisco Paket Tracer Di Laptop Kalian Nanti Mahasiswa Mampu Apa Di bawahnya Kalian Tulis Apa Yang Kalian Dapatkan Ketika Kalian Melakukan Praktikum Tersebut Di rumah Terus Kemudian Dokumentasinya Dokumentasi Kalian Capture Cukup Nanti Menunjukkan Bahwa Kalian Sudah Melaksanakan Praktikum Di rumah Sudah Instal Paket Tracer Kemudian Anda Dikasih Tanda Tanda Kalian Sendiri Nah Ini Kalau Di Perkuliahan Itu Di sesi Itu Hanya Ada Satu Materi Praktikum Diisi Satu Saja Tapi Kalau Ada Lebih Dari Satu Silahkan Diisi Untuk Tabel Berikutnya Misalnya Yang Pertama Tadi Instalasi Paket Tracer Disini Cisco Paket Tracer Di Instal Terus Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Kalian Belajar Tentang Routing Ya Setelah Setelah Ini kan Kita Akan Masuk Ke Cisco Setelah Masuk Ke Cisco Routing Nah Disini Kalian Jelaskan Jabarkan Mampu Apa Mampu Mampu Instalasi Apa Namanya Simulator Dan Sebagainya Dokumentasinya Silahkan Masukin Masukin Disini Capturannya Terus Kalian Tanda Tangan Bubui Tanda Tangan Disini Demikian Juga Dengan Routing Setelah Instalasi Dalamnya Kalian Ngapain Tahu Tentang Routing Tahu Tentang Bagaimana Menghubungkan Jaringan Satu Dengan Jaringan Yang Lain Dan Sebagainya Ya Kemudian Dokumentasinya Masukkan Yang ada Di paket Cisco Paket Tracer Kalian Masukkan Kalian Tanda Tangan Ada Gambaran Gak Kira-kira Sebelum Saya Coba Paparkan Tentang Paket Tracer Aman Tentang Aman Aman Ya Aman Oke Ini Sekali Lagi Saya Ulang Ini Tidak Diisi Setiap Hari Tapi Diisi Setiap Kali Pertemuan Praktikum Ya Ini Pertemuan Keberapa Di dalam Perkulian kan Kalian ada Pertemuan 1 sampai 16 Pertemuan Keberapa Praktikum Keberapa Kalian harus Tahu Nah Ini Ini Harus Kalian Kumpulkan Kumpulkan Saya Setiap Ada Praktikum Dan Kita Ada Penugasan Nanti Mungkin Kalau Misalnya Praktikum Kan Otomatis Kalian Akan Mengerjakan Itu Individu Kalian Kerjakan Sendiri Di rumah Maka Progres Dari Pekerjaan Itu Saya Menilainya Dari Laporan Ini Misal Contoh Besok Minggu Depan Kita Praktikum Kalian Kerjakan Saya Tunggu Laporannya Sampai Dengan Waktu Yang Ditentukan Kalian Kumpulkan Laporannya Baru Saya Nilai Saya Beri Penilaian Itu Per Sesi Tapi Nanti Sebelum UTS Saya Minta Kalian Karena Kalian Sudah Punya Sudah Punya Dokumen Praktikum Pertama Sampai Dengan Praktikum Sekian Kita Misalnya Ada Empat Praktikum Berarti Praktikum Pertama Sampai Praktikum Keempat Kalian Jadikan Satu File Sebelum UTS Dikumpulkan Lagi Ke saya Supaya Dokumentasi Kita Bagus Nanti File Nggak Pecah Pecah Punyanya Sylvie Misal Jadi Runtut Satu Dokumen Dari Praktikum Satu Sampai Dengan Keempat Jadi Nggak Pecah Pecah Nanti Sebelum UTS Saya Instruksikan Untuk Itu Oke Karena Aturan Praktikum Atau Modul Laporan Praktikum Sudah Oke Saya Mohon Inzin Untuk Pindah Ke Cisco Packet Tracer Saya Hanya Sekilas Saja Mau Menyampaikan Modelnya Kayak Apa Siapa Pak Internet Oke Sebentar Saya Saya Putus Internet Dulu Untuk Buka Cisco Paket Tracer Sebentar Oke Oke Ini yang Namanya Cisco Paket Tracer Kenapa Tadi Saya Coba Putus Internet Dulu Sebentar Karena Ada 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 Trouble Di Cisco Paket Tracer Tidak Tau Di semua Versi Atau Hanya Versi Ini Saja Ini Open Source Jadi Setiap Kita Buka Cisco Paket Tracer Kalau Kita Terhubung Ke Internet Dia Dia Akan Minta User Password Dia Akan Minta User Dari Kita Sementara Kita Tidak Perlu Sampai Dengan Membuat User Jadi Cisco Paket Tracer Ini Nanti Dibukanya Posisi Internet Lagi Off Internet Off Kemudian Kalian Buka Baru Kalian Login Lagi Internet Nah Disini Ada Simulator Ada Router Tau Tidak Kalian Ada Yang Sudah Tau Istilah Router Terus Hub Sweet Belum Sama Sekali Belum Pernah Tau Ya Belum Ya Nanti Kalau Kalian Pernah Pernah Ngelihat Komputer Di kantor Atau Di lab Itu kan Berjejer Ya Dia kan Terhubung Pakai Kabel Nah Kemudian Si kabel Itu Masuk Ke Sebuah Perangkat Kotak Itu Ada Port Banyak Ada Ada Bolongannya Banyak Itu Sweet Terus Kemudian Ada lagi Dari Sweet Masuk Kekotakan Lagi Itu Disetting Admin Biasanya Yang pegang Itu Router It's Oke lah Itu Nanti Bisa Kita Sambil Jalan Kita Pelajari Tapi Yang jelas Si Cisco Packet Tracer Itu Kita Bisa Mensimulasikan Topologi Jaringan Tersebut Jadi Kalau Misalnya Kita Lagi Mau Bikin Lab Contoh Kita Mau Bikin Lab Lab Kan Banyak Komputernya Nah Disini Kita Bikin Lab Kemudian Kita Pakai Suite Kita Pakai Suite Gimana Gimana Caranya Si Ini Sebentar Bagaimana Caranya Si Semua Laptop Atau Semua Komputer Ini Ini Bisa Terhubung Satu Sama Lain Kalau Kalian Tau Laptop Atau PC Itu Hanya Punya Satu Port Antara PC 1 Dengan PC Yang Lainnya Itu Mereka Dapat Terhubung Kalau Ada Suite Tapi Kalau Tidak Pakai Suite Yang Bisa Terhubung Hanya Dua Komputer Karena Cuma Hanya Satu Port Jadi Logikanya Simple Satu Port Dari Sini Lari Ke Suite Masing Port Dari Sini Lari Ke Suite Semua Nanti Dari Suite Ini Akan Menjembatani Komunikasi Antara PC 1 Dan PC Yang Lain Itu Konsep Dasarnya Jaringan Oke Nanti Kita Sambil Belajar Sambil Praktek Kalian Akan Paham Tentang Hal Ini Sedikit Gambaran Aja Tentang Jaringan Komputer Jangan Terlalu Susah Mikirnya Jadi Hanya Ini Hanya Sebatas Gimana Caranya Device 1 Terhubung Dengan Device Lainnya Bisa Berkomunikasi Satu Sama Lain Ya Kayak Mungkin Si Yos Mungkin Kalau Tau Pernah Nge-game Di Warnet Ya Atau Nge-game Pakai LAN Temen Yang Satu Pakai Laptop Sendiri Kamu Pakai Laptop Sendiri Nah Itu Pakai Kabel Disitu Bisa Terhubung Itu Sudah Masuk Ke Jaringan Komputer Jadi Simple Pengertian Atau Konsep Dasar Dari Jaringan Komputer Adalah Terhubungnya Untuk saling berkomunikasi Kayak kita nih Device saya Sama device kalian Bisa memunculkan gambar Ya Apa Bisa Kalian bisa mendengar suara saya Ataupun sebaliknya Itu Menandakan bahwa Device kita itu terhubung Dengan apa Ya dengan jaringan Near Kabel Tapi kalau misalnya Pakai kabel Di rumah Misalnya di rumah Maaf ada yang pakai Indihome Jadi kalau Indihome itu Menghubungkan Kita satu sama lain Menggunakan kabel Karena Indihome itu kan Dia pakai fiber optic Ya Dari Yang ke rumah Yang masuk ke modum itu kan Ininya kecil tuh Apa Kabelnya Itu fiber optic Nah nanti Di Di Hubnya Sampai per kota Satu kota Satu kota Ataupun sampai dengan provinsi Itu kan kalian Sering ketemu STO di jalan tuh Yang kotak gede Yang di pinggir-pinggir jalan Sering Sering melihat kan Punya telkom Itu STO Yang menghubungkan Antara user satu Dengan user yang lain Gambarannya simpel STO tuh ini Sweet Gambarannya ini Di tengah-tengah Ini di dalam Satu kota Ini user nih User ini ada Diva Ada Cindy Ada Sylvie Ada Salom Ini kalau satu kota Maka Konsepnya sama persis Dengan barusan Yang saya sampaikan Jadi masing-masing Modem kalian Di rumah Yang pakai Internet service provider Itu terhubung Kedalam satu STO Ini STO Masuk ke STO Jadi STO bisa Mendeteksi Bagian mana yang Yang rusak Atau mana yang putus Sehingga kadang Kalau Dari segi ISP Dari segi Internet service provider Itu adalah Ada Yang namanya Network Management System NMS itu Isinya Layar gede Isinya Titik-titik Titik-titik Siapa saja Yang pasang Indihome Di area Kalau saya Misalnya contoh Di kebayoran lama Di area kebayoran lama Ada Ada berapa Titiknya Siapa saja Yang bisa Yang pasang Internet Dari ISP tersebut Itu bisa Kedetek Dari NMS Atau Network Management System Itu Nanti Jauh Di pertengahan Kulian Ataupun Kalau kalian Sudah paham Betul-betul Terkait dengan Konsep Jaringan Computer Nah Terkait dengan Aplikasinya Saya sudah Upload ke Google Drive Saya Nanti Saya Sampaikan Sekaligus Cara Installnya Dan Sepertinya Tidak Terlalu Makan Memory Karena Enteng Banget Open Source Jadi Tidak Butuh Tidak Butuh Processor Yang Terlalu Tinggi Karena Daripada Daripada Kalian Harus Beli Router Kan Tidak Efisien Router Saya Punya Router Kotakan Putih Router Ambil Ambil Bisa Kasih Unjuk Kalian Karena Kebetulan Saya Punya Ada Satu Router Mikrotik Yang Saya Punya Jadi Kalian Nanti Bisa Tahu Konsep Bagaimana Terhubungnya Antara Device Satu Dengan Device Yang Lain Sama Ini Sama Kabel Nah Nih Bisa Dilihat Ya Ini Namanya Router Mikrotik Di Router Di Router Itu Ada Beberapa Port Pernah Lihat Ada Yang Pernah Lihat Atau Belum Sama Sekali Kadang Di Kantor Ya Di Kantor Atau Mungkin Di Lab Dulu Waktu Jaman Kalian SMA Pernah Lihat Barang Model Seperti Ini Warna Putih Ada Yang Hitam Ada Yang Putih Kemudian Ada Juga Kabel UTP Itu Kayak Gini Modelnya Ya Komplet Ya Di Rumah Punya Kayak Gini Ngapain Coba Di Rumah Punya Kayak Gini Untuk Belajarlah Nih Kalian Tahu Pernah Lihat Kabel Ini Nah Ini Namanya UTP Nah Supaya Supaya Masing-masing Laptop Atau Device Yang Kita Punya Terhubung Satu Sama Lain Maka Perlu Adanya Konsep Makasih Sudah Pernah Sudah Pernah Lihat Kabel Ini Ini Kabel UTP Fungsinya Untuk Menghubungkan Antara Ini Router Atau Hub Ini Ladi Yang Saya Gambarkan Kotak Di Tengah Yang Menghubungkan Antara Masing-masing Laptop Nah Kalau Kita Ketemu Offline Kita Akan Pakai Kayak Gini Kita Akan Pakai Router Seperti Ini Jadi Dia Fungsinya Nanti Ini Akan Menghubungkan Si Device Ini Dengan Laptop Kalian Supaya Laptop Kalian Bisa Terhubung Satu Sama Lain Baik Di Dalam Jaringan Internet Maupun Jaringan LAN Non Internet Ya Maka Si Cisco Packet Tracer Itu Tadi Dijadikan Simulator Yang Bisa Memperumpamkan Ini Nanti Ada Setting Kita Masuk CLI Kita Bisa Bisa Ngatur Gimana Caranya Ngeblok Alamat Misalnya Misalnya Di rumah Mau Ngeblok IP Sekian Supaya Bisa Akses Bisa Juga Nah Itu Nanti Kalian Akan Tahu Di Mata Kuliah Ini Oke Sekilas Jadi Kurang Lebihnya Cisco Packet Tracer Akan Mewakili Perangkat Ini Untuk Supaya Kalian Tahu Bagaimana Cara Instalasi Jaringan Komputer Yang Yang Pertama Dicapain Pembelajaran Kita Di Mata Kuliah Ini Teman Teman Harus Benar Benar Faham Ataupun Mengerti Jaringan Komputer Dengan Perkembangannya Pada Saat Ini Jadi Router Board Mikrotik Ini RB 951 Yang Saya Punya Teman Teman Harus Tahu Bahwa Router Itu Tidak Hanya Ini Ada Cisco Ada Mikrotik Dan Lain Sebagainya Ada TP-Link Kalau Teman Teman Yang Pakai Internet Service Provider Di Rumah Seringnya Indihome Atau Telkom Latmerah Pakainya TP-Link Dilihat Merknya Ada TP-Link Di Rumah Nah Ini Perkembangan Perkembangan Device Ini Teman Teman Harus Tahu Router Router Mulai Mulai Berkembang Sejak Kapan Sekarang Perkembangnya Seperti Apa Router Itu Ada Juga Yang Hedsing Metal Itu Juga Dipergunakan Untuk Manajemen Jaringan Sama Tapi Keperuntukannya Beda Kalau Kalau Mungkin Lan Kalau Hanya Sekedar Lan Saja Atau Atau Koneksi Jaringan Yang Hanya Satu Ruangan Ini Masih Kuat Tapi Kalau Sudah Masuk Ke Ruangan Server Teman Teman Mungkin Pernah Denger Ya Ruangan Server Itu Yang Yang Biasanya Orang Orang Tidak Boleh Sembarangan Masuk Disitu Maka Jenis Routernya Yang Dipakai Fungsinya Sama Hanya Jenisnya Yang Metal Dia Pakai Besi Supaya Apa Supaya Router Atau Mesin Ini Tetap Dingin Karena Sirkulasi Udara Yang Terutup Udara Yang Dingin Harus Diimbangi Dengan Cover Atau Hatsing Yang Menyerap Dingin Mempertahankan Dingin Yaitu Metal Metal Sifatnya Kalau Kena Panas Ya Menyalurkan Panas Kalau Dingin Juga Menyalurkan Dingin Maka Ada Juga Mikrotik Yang Besar Versi Besar Sayangnya Saya Enggak Punya Itu Bisa Dipakai Untuk Server Nah Hal-hal Seperti itu Teman-teman Harus Tahu Dan Harus Bisa Dipelajari Maka Ketika Ada Bagaimana Cara Kita Untuk Mengonsep Sebuah Topologi Jaringan Kita Harus Tahu Jaringan Itu Dipergunakan Untuk Apa Untuk Internet Sendiri Di Dalam Ruangan Nah Nanti Ada Juga Yang Namanya Topologi Jaringan Untuk Sendiri Di Dalam Ruangan Atau Untuk Satu Gedung Atau Untuk Antar Kota Atau Hanya Untuk Antar Ruangan Kita Bisa Tentukan Spek Nya Atau Spek Dari Device Device Yang Kita Punya Ini Dari Kebutuhan Yang Yang Ada Maka Nanti Kalian Juga Akan Belajar Tentang Topologi Jaringan Topologi Jaringan Itu Menentukan Lokal Ada Lokal Area Network Ada White Area Network Kemudian Metropolitan Area Network Itu Bisa Dijadikan Acuan Sejauh Mana Kalian Mau Membuat Sebuah Rangkaian Topologi Jaringan Kalau Misalnya Hanya Dalam Kelas Saja Atau Bahkan Dalam Suatu Ruangan Yang Ada Beberapa Pegawai Terhubung Satu Sama Lain Itu Cukup Dengan Lokal Area Network Hanya Kecil Jadi Satu Router Dibergunakan Untuk 10 Sampai 20 Orang 10 Sampai 20 Orang Bisa Saling Bertukar Informasi Ya Hal-hal Seperti Itu Yang Harus Kalian Pahami Mengenai Konsep Jaringan Komputer Kemudian Yang Poin Kedua Itu Membangun Jaringan Komputer Dengan Menggunakan Protokol TCP IP Nah Membangun Sebuah Jaringan Komputer Itu Tidak Cukup Ya Tidak Cukup Hanya Sekedar Kabel Router Colok Tidak Cukup Tapi Di Dalamnya Ada Setting Nya Lagi Kalian Sering Dengar Namanya IP 192 168 Berapa Berapa Saya Kasih Unjuk Saya Kasih Unjuk Nih Kalian Sering Buka Di Laptop Ya Tidak Tau Mungkin Beberapa Dari Kalian Sudah Pernah Buka Atau Belum Sampai Sekal Tapi Untuk Membangun Sebuah Jaringan Komputer Masing Masing Device Perlu Dialokasikan Sebuah Nomor Angka Namanya IP Address Isinya Adalah Seperti Ini Modelnya Nih Modelnya Kayak Gini Ada Empat Kolom Ya Kalau Kalian Pernah Dengar 192 168 1 Titik 1 Itu Namanya IP Address Jadi Nanti Kalau Misal Anak Teknologi Ya Tiba 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 Anak Teknologi Tiba-tiba Ada masalah Sama Jaringan Komputer Waktu Ditanya IP Dress Berapa Jangan Bingung Kita Bisa Cek Lewat Sini Lewat Network Administrator Network Connection Di Laptop Kalian Properties Kemudian Dilihat IP Internet Protokol Versi 4 Di Dalamnya Nanti Akan Ada Angkanya Ini Saya Terhubung Pakai Wi-Fi Ini Ethernet Itu Berarti Kabel Atau Lubang Yang Ada Di Laptop Kalian Sekarang Saya Sedang Terhubung Pakai Internet Seluler Pakai Wi-Fi Kita Lihat Saya Dapet IP Berapa Ketika Kita Terhubung Dengan Internet Ini Akan Otomatis Muncul Oh Enggak Kelihatan Oh Enable Karena Saya Mungkin Pakai Device IP Yang Ada Di Di Laptop Oke Tidak Semuanya Muncul Tapi Kalau Saya Ini Saya Setting Ini Saya Isi Dan Saya Oke Saya Akan Terputus Internet Sama Kalian Kenapa Karena Alamatnya Rubah Harusnya Ketika Saya Saya Pakai Device Ini Untuk Untuk Sebagai Tethering Maka Yang Mendapat IP Itu Ini Sebenarnya IP Itu Ini Kita Hanya Memanjangkan Jaringan Yang ada Disini Ke Laptop Jadi Alasan Kenapa Laptop Tidak Mendapatkan IP Internet Yang Yang Nampak Saya Tanya Sekarang Siapa Yang Pake Laptop Wifi Atau Kabel Pakai Jaringan Internet Pakai Wifi Atau Kabel Wifi Oke Saya Boleh Menunjukkan Ini Sebentar Ada Ada di Windows Kamu Di Searching Coba Saya Mau Tahu Kamu Bisa Enggak Untuk Lihat IP Address Saya Mau Lihat Ada Kan Ada Searching Kan Ada Tombol Searching Di Laptop Kamu Oke Kalau Enggak Ini deh Ini deh Sebentar Saya Pindah Dulu Ya Ininya Share Share Ini Saya Pindah Dulu Sebentar Oke Nih Coba Kalian yang pakai Laptop Bisa ikuti Saya Disini Kita terhubung Sama internet Di ujung kanan Ya Kita klik Kanan Di klik Kanan Kemudian Open network Dan internet Setting Yang lainnya Yang pakai laptop Juga bisa ikuti Sudah Open Sudah Kemudian Coba Pindah ke wifi Karena Kalau yang pakai wifi Ya wifi Kalau pakai Ada yang Ethernet Pakai ethernet Ya Kalau enggak Semuanya lari ke ethernet deh Lari ke ethernet Disini ada Change adapter option Nanti akan muncul Seperti ini Muncul Di tempat Siapa yang lain Di wifi Mungkin muncul Muncul Oke Ada yang wifi Ada yang wifi Ada ethernet Ya Coba yang wifi Diklik kanan Kemudian properties Kemudian pilih yang Internet protocol version Diklik dua kali Ada IP Nggak Ada Ada yang sudah bisa lihat IP Bisa Dua Sama kayak Punya pak Blank Kosong Iya Oke Siapa barusan Yang kosong Silvi pak Silvi ya Silvi kosong Berarti sekarang Silvi pakai apa Pakai handphone Tadi pakai wifi Cuma lagi era Terus pakai handphone Oh ini sekarang pakai handphone Tadi kosong pakai handphone ya Yang teman-teman ISP Yang pakai ISP Yang pakai internet service provider Telkom kah Atau Asinet Siapa Diva Ketemu nggak IP-nya Pakai Yang keluar Masa di saya Itu pak Kayak Wireless Network Connecting Status Nah Terus SSID Durace Speed IP Connectivity Nah itu IP Connectivity Oke Nanti yang nggak muncul Saya Kita pindah ke browser deh Oh IP address Gitu apa yang 492 Titik Nah Itulah IP address Analoginya Kalau kalian sudah ketemu Angka itu Itu adalah Alamat Untuk device kalian Alamat Untuk rumah kalian Ya Untuk Untuk laptop kalian Contoh saya Amat Pandu Wijaya Rumah Tempat tinggal Peninggaran timur 2 Nomor sekian-sekian Kebayaran lama Jakarta Selatan Maka Dalam jaringan internet Kebayaran lama Nomor sekian-sekian Jakarta Selatan Itu adalah IP address Jadi ketika Kita Nyari Nyari alamat Seorang mengantar paket Nyari alamat Itu nggak nyasar Itulah kenapa Bisa kalian terhubung Dengan internet Dan kenapa Kalian bisa kirim email Satu sama lain Logikanya seperti itu Kalau tidak ada IP address Maka kalian tidak akan Bisa terhubung Dengan internet Nah sekarang Saya coba Pindah ke browser Untuk kita yang Tidak bisa Lihat IP addressnya Itu kita bisa pakai Browser Bisa pakai Kayaknya ini Show my IP Nah nih Kalian tinggal ketik Di google Show my IP address Maka Kalian akan muncul nih What's my IP Ini IP saya Ini alamat saya Untuk sekarang Ya Untuk sekarang ketika Saya terhubung Ke internet Coba Siapa Salah satu Silvika Tadi yang sudah Coba Coba Buka Di Browsernya Muncul 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 Diva berapa tadi IP-nya di laptopnya Diva mic-nya masih mute mic-nya masih di-mute berapa 192 yang wireless ya 192 titik 168 titik 100 terus titik 11 saya bisa manggil komputer Diva dari sini IP address kan Pak? ya ini saya sedang manggil komputer Diva dari sini saya coba jadi kalau saya mau nge-remote komputernya Diva saya mau tau Diva lagi ngapain di laptopnya saya bisa enggak enggak bercanda tapi memang bisa tapi enggak akan saya lakukan gitu loh karena analoginya begitu loh analoginya saya tau alamat kamu alamat rumah kamu alamat rumah kamu adalah 192.166.168.100.1 dan saya ping dari sini nyambung ya bytes 32 timenya sekian TTL ada kalau tidak nyambung itu request time out berarti saya kalau sudah tau alamatnya tinggal saya datengin dong rumahnya saya mau ngapain aja bisa kan mau take in control saya mau lihat dia lagi ngapain di laptopnya si Diva terus dia saya lagi belajar atau enggak saya bisa tau tapi hal-hal tersebut sangat-sangat sangat-sangat jarang kecuali memang orang-orang yang ahli di bidangnya dan bisa ngehack komputer yang lain teman-teman misal contoh punya keperluan apa misal akses komputer di rumah tapi dari kampus bisa jadi gimana caranya kita menghubungkan laptop kita atau handphone kita ke komputer yang ada di rumah kan asik ya kita mau ambil data dari rumah ya tinggal ambil jadi enggak ada istilah aduh data saya di komputer rumah pak atau data saya ketinggalan di rumah ya dengan jaringan komputer ini dengan nanti cara-cara yang kita pelajari kita bisa mempelajari hal tersebut tadi gimana si siapa Sylvie muncul enggak IP-nya muncul pak berapa IP-nya 114 114 kecil suaranya 114 sekilas paham enggak tentang IP address itulah ya analoginya adalah alamat rumah ini semuanya punya pasti punya siapapun yang dapat terhubung dengan saya hari pagi ini dapat berkoneksi dengan internet pasti punya IP address makanya ini bisa saya panggil karena saya juga terhubung ke dalam jaringan internet nah ini maksud dari poin yang kedua membangun jaringan komputer menggunakan protokol TCP IP asik kalau belajar belajar jaringan itu asik ya kalian mungkin yang punya 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 apa apa namanya itu CCTV di rumah bisa dipakai ya kalian enggak perlu kalau mau lihat CCTV enggak perlu harus pulang ke rumah terus buka buka komputer lihat CCTV CCTV-nya enggak perlu tapi kalau kalian sudah punya CCTV yang terhubung ke internet kalian tinggal panggil IP-nya atau panggil alamatnya kalian bisa lihat dari manapun mau dari kampus kah mau dari tempat main kalian bisa pantau sekarang bisa panggil semuanya masuk ke ranah IoT ya internet of things apapun semuanya mau kamera mau peliharaan terus kemudian mau nutup pintu gerbang buka pintu gerbang atau bahkan sekarang sudah zamannya matiin lampu nyalain lampu pakai Android pakai aplikasi itu bukan hanya sekedar aplikasi kita pencet terus bisa bisa berubah enggak tapi tanpa IP address tanpa alamat itu semua tidak bisa terjadi walaupun kita punya aplikasinya bagus sebaliknya TCP IP-nya atau alamatnya ada tapi aplikasi untuk pengontrol yang enggak ada juga enggak bisa maka semua aplikasi atau semua teknologi yang menggunakan internet yang memanfaatkan koneksi internet wajib memiliki IP sebagai alamat analoginya seperti tadi kalau saya bisa memanggil komputernya di Wiva dari sini maka kalian juga akan bisa memanggil ya apa alat untuk inilah untuk nutup gerbang buka gerbang di rumah atau bahkan CCTV lah analoginya seperti itu oke harus paham konsep jaringan komputer sama perkembangan di saat ini membangun jaringan komputer dengan menggunakan protokol TCP IP TCP IP sudah saya jelaskan tadi yang ketiga menyelesaikan masalah terhadap aplikasi rangkaian yang meliputi konsep istilah dan implementasi jaringan komputer bisa menyelesaikan masalah ini kalau kalian sudah paham tentang konsep secara keseluruhan serta paham tentang bagaimana memanfaatkan protokol TCP IP dan bagaimana settingnya contoh simple kalau di rumah kita punya CCTV dan ada laptop di kamar kita oke mungkin CCTV bisa pakai kabel kan teknologi jaringan juga bisa pakai kabel karena dekat masih dalam satu lingkungan satu rumah masih dalam satu rumah CCTV-nya kelihatan bisa kita tarik kabel ke laptop tapi kalau sudah keluar rumah sudah di kampus atau di tempat main tempat nongkrong kita mau mantau ke rumah kan gak mungkin ngolor-ngolor kabel sejauh ratusan kilometer dari rumah kita mau ke kampus mungkin jarak dari Bekasi ke kampus gak mungkin kan narik kabel UTP dari Bekasi sampai kampus artinya ya kalian tahu tentang jaringan komputer tapi kalian tidak bisa menyelesaikan masalah terhadap problem atau aplikasi rangkaian yang ada jadi beberapa beberapa case sekarang ramai dengan yang tadi saya sampaikan IoT tadi karena mereka atau orang-orang berangkapan bahwa saya harus bisa kontrol apapun semua dalam satu genggaman dimanapun saya berada saya bisa kontrol CCTV saya bisa melihat mantau orang sekitar rumah ada maling saya bisa bisa kontrol pintu gerbang kadang lock otomatis juga bisa nah itu ketika ada trouble seperti itu berarti cara menyelesaikan adalah dengan menggunakan internet ya dengan menggunakan internet maka sebentar kalau dengan dengan kondisi atau medan yang menemukan situasi yang berbeda dengan yang lain maka kita bisa menempatkan teknologi itu sebagai sebuah solusi kecuali ini kalau orang ISP internet service provider indihome macam-macam lah itu mereka sudah punya jalur mereka pakai kabel menghubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya maka sering mungkin sesekali teman-teman menemukan misalnya kita calling ke ISP saya mau buka di daerah ini misalnya daerah Bekasi oh maaf kita belum sampai situ jangkauannya berarti si ISP ini belum membuka jalur kabel FO ke daerah situ beberapa beberapa orang yang menghendaki adanya penggunaan internet yang dapat diakses di daerah Bekasi biasanya mereka menggunakan wireless kan ada BTS-BTS di jalan-jalan itu 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 sebagai access point atau sebagai midpoint sebagai penghubung antara jaringan wireless satu dengan jaringan wireless yang lain karena kalau wireless itu butuh repeater teman-teman butuh pemancar untuk menguatkan jaringan sehingga sampai dengan baik di tempat tujuan maka teman-teman sering lihat kalau di kampung-kampung BTS itu sudah bukan hal yang jarang bisa dilihat berjejer kalau di kampung kita sering lihat itu BTS untuk provider seluler itu supaya provider bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang kalau menggunakan kabel itu membutuhkan biaya yang besar nggak mungkin infrastruktur FO jaringan jaringan kabel ditembusin ke tengah gunung itu akan memakan biaya yang besar ya solusi yang paling tepat adalah menggunakan wireless pasang BTS di beberapa titik sehingga jaringan ini atau sebuah koneksi internet ini dapat tersalurkan sampai ke pengguna konsepnya seperti itu nah ini poin yang ketiga ini kenapa perlu sangat-sangat perlu mengetahui atau memahami tentang kedua konsep di atas supaya ketika kita punya case ya kita punya case kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan kita bisa mengatur sehingga dapat terselesaikan masalahnya oke itu capaian pembelajaran di mata kuliah ini agak banyak ya memang ribet mata kuliah ini sudah mulai terfokus nih bukan mata kuliah apa umum lagi bukan mata kuliah yang sifatnya general lagi kayak agama bahasa Indonesia bukan oke pustaka nanti teman-teman bisa cari bukunya handbook jaringan komputer teori dan praktis berbasis open source ya ada jaringan komputer yang punyanya Iwan Sofana juga kemudian modul praktikum sedikit modul praktikum yang ada di MS Team bisa dipakai itu yang susun Bapak Ibu dosen gak banyak sih hanya mungkin itu opening gimana caranya teman-teman untuk install paket tracer sebagai apa namanya simulator ya oke sedikit saja pendahuluan pengenalan protokol AIIP application layer over the top peer-to-peer transport layer network layer ini yang akan kita pelajari di satu semester yang akan kita pelajari di satu semester ke depan nanti bisa di searching dicari-cari juga di internet lumayan insya Allah akan lumayan memakan memakan resource otak juga ya kita butuh banyak-banyak mikir untuk mantap kuliah ini jadi si ke depannya nanti si Cindy juga gak akan ngantuk kalau kuliah oke network cara dasarnya pemahaman dasar tadi saya sudah sudah saya sampaikan bahwa bagaimana laptop saya sama laptop kalian bisa terhubung laptop kalian dengan hp kalian atau dengan hp orang tua kalian bisa terhubung atau hp satu dengan hp yang lainnya bisa terhubung ini bukan hanya sekedar kalian kalian tahunya paling isi paket ya ada internet habis itu bisa dipakai zaman dulu sinyal analog atau layanan analog bukan layanan data itu tidak menggunakan ip address jadi kita hanya menggunakan apa fungsi analog untuk kirim sms atau telpon tapi ketika ketika semua sudah ketika semua sudah serba digital maka ini juga punya ip disini disini juga punya ip ya sekaligus mengingatkan karena internetnya masih masih kenceng ya tolong kameranya di open yang lainnya ya intinya semua semua yang terhubung dengan apa yang kita pegang itu merupakan sebuah jaringan ya kamu bisa atau kalian bisa nge-print dari pc kemudian nyambung ke printer printernya bisa bisa nyetak itu terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer karena printer itu juga punya ip printer itu juga punya ip gimana caranya printer kok bisa tahu apa yang komputer kita mau ya itu dengan alamat ip maka maka ketika semua bisa bisa terhubung dengan network itu kita bisa ngapain aja termasuk bisa nge-remote tadi ya nge-remote komputer orang asik sebenarnya kalau belajar ini jadi kalau mau mau apa mau jadi network engineer kita belajar gimana cara nge-remote pc orang atau gimana masuk ke device orang kalau punya pacar macam-macam bisa kita masuk ke device-nya dia ke handphone-nya dia ke laptop-nya dia ya kan ya kan Cindy sudah senyum-senyum untuk kayaknya mau diterapin seru sebenarnya kalau belajar seperti ini memang banyak banyak orang yang yang sudah belajar kayak gini tapi tidak dibekali oleh mental yang baik ya kalian sering tahu kalau ada orang bisa mumpul password wifi kalau kita punya internet indihome misal Nanda juga mungkin sering dengar ada teman siapa bisa mumpul pasuk wifi berarti security network di dalam lingkungan itu itu tidak bagus ya orang-orang bisa diajarin kok kayak gitu bisa semua bisa menguasai asal mau tapi kadang bisa diterapkan ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif itu tergantung si pemilik ilmu nah selanjutnya nah ini tadi yang saya bilang tentang topologi tadi di awal saya nyinggung-nyinggung tentang topologi ya network itu punya topologi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya disini ada teman-teman bisa lihat ada star network ring network last network ya ini hanya 3 dari 5 kalau nggak salah topologis yang sering kita pakai nah nanti di bawahnya ada lagi ya bayangannya seperti ini teman-teman kalau star network berarti yang di tengah ini server yang di tengah ini mau server mau router yang kayak tadi saya tunjukkan atau perangkat-perangkat lain yang berfungsi menjembatani semua user ini nih ini user aduk elak banget tulisannya ini user 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 ini server sv saya tulis sv atau bahkan admin ade tidak selalu server teman-teman kadang router cakap banget itu kucingnya kadang kadang tidak selalu komputer itu terhubung dengan tempat penyimpanan atau server kadang ya hanya terhubung dengan dengan internet dengan modem atau dengan router kalau contoh misal nanda sindi sama silvi ada di satu rumah ya satu rumah disitu ada internet si rumahnya sindi misal langganannya indihome ya indihome nanda terhubung ke indihomenya sindi sindi juga terhubung ke indihomenya silvi terhubung ke indihomenya sindi karena memang lagi di satu rumah maka kalian sedang menggunakan star network ya karena masing-masing dari kalian masing-masing dari kalian ini terhubung ke sini kita sedang menggunakan star network jadi ibaratkan ada satu ada sebuah sebuah perangkat yang menjadi titik pusat dari pertemuan berbagai macam device gambarannya seperti itu nah kemudian untuk ring ring network sorry kekurangannya dulu kekurangan dan kelebihan dulu dari star network star network kalau ada masalah di ini saya katakanlah user 1 user 2 ya user 3 user 4 5 dan seterusnya kalau ada masalah dengan user 1 kalau ini kelebihan star network ya kalau ada masalah di user 1 terputus misal ini saya silang nih sini red merah ini terputus maka user 2 user 3 dan 4 tidak ada masalah selama memang permasalahannya bukan di modem utama ya bisa jadi mungkin permasalahannya di IP-nya atau permasalahannya di kabelnya yang putus itu kelebihan dari star network ya kelebihan dari star network jadi kalau user 1 rusak atau tidak nyambung internet belum tentu user 2 user 3 dan seterusnya rusak tapi kalau sudah ini yang rusak berarti user 1 mati user 2 mati user 3 mati user 4 juga mati semuanya mati nah ini kelebihan dari star network kemudian masuk ke ring ring network ring network itu berarti begini contoh ini ISP atau ISP atau server SV ya aduh apaan nah berarti ini kan terhubung ya menghubung ke sini kan panahnya kan ini ke sini device 1 kemudian ke sini lagi device 2 kemudian ke sini lagi device 3 dan seterusnya karena siklusnya akan seperti ini ya dia punya kelemahan kalau ada trouble di antara user 1 dan user 2 kita putus di sini maka user berikutnya akan mati beda dengan star network tadi ya kalau di depan ada yang mati ke belakangnya semua mati ya perbedaannya ngerti ya dengan star network ya perbedaannya seperti itu nah nanti ini kalau kalian sudah paham konsepnya barulah kalian akan masuk ke penentuan device terus kemudian menentukan LAN menentukan WAN atau sampai dengan menentukan skalanya pertama kalian harus tahu topologinya dulu mau bikin kayak apa sih mau bikin user atau meja yang beruntutan kah dengan konsekuensinya begitu susah kalau ngelolanya kalau ini putus berarti kita harus nyari satu-satu nih kita cari sini ya kita cari kita cari mana yang putus barulah ketemu nanti di ternyata yang putus di area antara network satu dan dua maka repotnya disitu ring network yang selanjutnya bus yang selanjutnya bus kalau ring itu tadi tertumpu pada satu jalur yang menyusahkan maka bus network topologi bus ini hampir serupa hanya saja dia tidak melingkar tidak ketemu antara ujung satu dan ujung lain maka ketika misal ini menjadi server contoh ya ini menjadi server atau ISP ini yang ini ya yang nomor dua dari kiri ya jadi ISP maka si jaringan ini panah ini bertugas untuk menyebarkan internet ke semuanya ke user satu user dua user tiga user empat dan user lima semuanya akan mendapatkan internet yang setara yang sama ya jadi kalau ini putus yang lainnya masih bisa dapat yang lainnya masih bisa dapat ini masih bisa dapat ini masih bisa dapat yang empat dapat lima dapat asalkan memang permasalahannya ada di sini kabel antara jalur utama dengan user tiga tapi kalau rusaknya sudah di jalur utama di sini rusak berarti semuanya tiga empat lima akan ikut mati kalian bisa menyimpulkan sendiri mana yang lebih optimal ketika kita mengelola banyak user atau banyak pengguna maka sekarang ini orang lebih memilih star network untuk mengelola banyak user jaringan sebuah jaringan yang dikelola oleh satu admin tapi dinikmati oleh banyak user kenapa karena cukup dengan sebuah network management system yang tadi saya sampaikan NMS dari tengah kita bisa tahu mana sih yang putus asal kan tadi saya sudah contohkan ya ping ya tadi saya contohkan ping itu memanggil alamat user lain maka cara kerja network management system adalah dari tengah sini dari server ini akan melakukan ping ke masing-masing user ini ping ke user 1 ping ke user 2 dan seterusnya maka dengan network star ini star network topologis ini akan sangat mudah mengelolanya cukup dengan NMS ya di ping satu-satu ini ini ada IP ada IP nya sendiri ada IP ada IP ada IP mana sih yang putus sudah langsung datang misalnya oh ini user 1 putus nih IP nya maka si network administrator ini tidak perlu ngecek sampai satu-satu tidak perlu di cek user 2 mati atau enggak user 4 mati atau enggak cukup langsung ke user 1 maka akan didatangi laptopnya laptopnya PC nya akan didatangi kemudian oleh network administrator akan diselesaikan masalahnya nah gitu dia istirahat dulu minum dulu capek sambil istirahat ada yang mau ditanyakan ada yang mau tanya tentang konsep yang sudah saya sampaikan atau kurang jelas tenang kalem ini baru konsep belum masuk ke prakteknya jelas semua Sylvie Cindy Nanda atau teman-teman yang lain yang sawak mana nih suaranya nih Yos jelas gak Yos hadir pak hadir pak paham gak Yos Insya Allah pak beneran tanya kalau gak paham kamu mana nih mukanya dinyalain dong oke Diva paham paham pak paham pak meragukan oke gitu ya konsepnya semuanya sudah paham jadi nanti dengan bekal bekal ini bekal network topology ini teman-teman bisa menentukan rangkaian atau model seperti apa yang tepat di dalam suatu kasus tertentu nanti akan ada studi kasus jadi di praktek itu akan saya akan melontarkan studi kasus misal contoh saya saya punya keadaan gedung gedung A dengan gedung B silahkan hubungkan ya maka nanti di mana di paket racer kalian akan bisa mempraktekan itu oke nah ini 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 gambaran aja tadi kalau kita hanya lingkaran seperti itu ini diperjelas lagi di selainnya ya laptop lockstation router power mag sekali lagi kalau memang ring ini ditetapkan misal contoh laser printer oh ini bisa internet ini bisa internet tapi nggak bisa ngeprint berarti bukan ini yang salah mungkin ada disini dengan ring itu kita bisa tahu diagnosanya cepat kalau misalnya ternyata disini nggak bisa internet misalnya kalau ini komputernya sindi misalnya nggak bisa internet tapi punya saya masih bisa internet atau berarti punya saya nggak ada masalah antara sini dengan yang di tengah itu ring topologi seperti itu oke ini bas sudah saya jelaskan tadi nah ini yang dua ini yang saya bilang tadi selain tiga topologi di atas kan saya bilang tadi tiga di antara lima duanya ini topologi mesh topologi mesh itu punya punya sebenarnya saya bilang kelebihan ya kelebihan kalau kekurangan juga nggak ada yang kurang lihat disini satu device ini punya lebih dari satu koneksi satu dua tiga empat berarti dia langsung terhubung ke bisa jadi ke suite atau ke router seperti yang tadi saya tunjukkan itu kan ada ada banyak port disini kan jadi satu device itu terhubung kesini semua ya dia banyak jalurnya banyak banyak jalannya menuju komputer lain ya ya kelebihannya ya otomatis logikanya simple jalan tol sepanjang berapa misal lima meter lajurnya itu banyak mungkin tiga sampai empat lajur ditambah lagi satu meter supaya bisa nambah satu lajur maka jalannya atau isinya mobil-mobilnya itu akan makin banyak logikanya kayak gitu makin banyak jalur disini maka data yang dikirim akan volumenya akan semakin banyak dan menjadi semakin cepat nah itu dia kenapa kalian kalau di rumah dengan ISP mungkin sering komplain pak ini lemot atau bahkan saya mau upgrade kapasitas saya mau upgrade bandwidth upgrade bandwidth berarti gambarnya kayak tadi jalan tol yang panjangnya lima meter ada lajur ya ditambah dua meter supaya nambah dua lajur berarti hasilnya adalah volume kendaraan akan semakin banyak yang diantarkan data yang akan diantarkan juga akan semakin besar maka bandwidth atau kecepatan yang kalian miliki akan semakin meningkat itu gambaran simpelnya seperti itu itu topologi mesh itu resikonya adalah ketika kita mau maintenance ada putus satu agak susah untuk topologi mesh nah ini ada lagi setelah topologi mesh kita pindah ke topologi trik topologi trik itu adalah kumpulan dari dua topologi kumpulan dari dua topologi saya mau tanya ada yang bisa jawab ini topologi apa ini kalau ngomongin kayak gini ini ya khusus yang saya lingkari topologi apa nanda mungkin tahu kalau dari tadi gambar yang saya sampaikan star kemudian tahu lagi enggak garis lurus ini yang saya lingkari itu topologi apa tahu lagi nanda atau silvi sindi apa topologi oke berarti trik itu adalah kumpulan dari topologi star dengan topologi best nih gambarnya simpel gini kita lihat bas ya jadi ceritanya trik tadi itu adalah topologi bas yang masing-masing percabangannya ya yang masing-masing usernya menerapkan topologi star atau kata lain kombinasi dari topologi bas dan star ada kelebihan dan kekurangannya nih kalau kita kita lihat disini kalau kalau ternyata yang rusaknya adalah di topologi star masih mending disini rusak misal oke berarti masih mending mungkin ada masalah disini user satu duanya ini dan lainnya masih aman teman-teman masih aman ini backbone cable adalah sumber internet ya sumber data atau sumber internet maka ketika kita jalan kesini dan membagi internet ke semua user kalau ternyata kerusakan ada disini jebret katakanlah ini rusak mati berarti yang berfungsi hanya bagian sini ya otomatis oh si internet administratornya juga akan ngecek oh yang ke arah konsentrator hub ini rusak berarti yang disini akan mati semua tapi disini nyala maka teman-teman jangan heran kadang ketemu kes nih satu kantor yang di ujung mati semua yang di ujung sana mati semua tapi tempat kita masih nyala berarti mereka menerapkan topologi ini ya ketika menghantarkan internet dari sudut kanan ke sudut kiri depan dia menggunakan bas lurus tapi setelah sampai sudut dia pecah lagi pakai menggunakan topologi start jadi kalau misalnya ternyata di ujung saja yang mati di tempat kita kok gak mati berarti mungkin ada masalah disini ya gak ibarat keras seperti itu tapi kalau semuanya mati bisa jadi ada masalah di area sini atau bahkan di backbone bahkan di internet tapi kalau ternyata yang nyala atau yang mati hanya satu atau dua komputer kita gampang ngeceknya kalau disini ternyata disini ternyata rusak nih mati tapi disini enggak disini juga enggak ini juga enggak enggak masalah Anissa dari mana Anissa lagi vaksin pak oh vaksin dapet vaksin disana iya pak oh tambah tambah gemuk maaf baraken kem ya nanti bisa dilihat ya di recordnya oke saya lanjut iya pak kalau misalnya di topologi ini mati salah satu kemudian yang lain yang enggak mati si network administrator ini akan gampang langsung ngecek oh lewat dari sini dia akan langsung kesini keuntungannya seperti itu jadi biasanya nih topologi ini digunakan di satu kawasan yang gedungnya atau bangunannya banyak banyak bangunan contoh misal di kampus deh berin situ deh ini ruangan IT sebagai pusatnya server ya kemudian dari ruangan IT lari ke ruang kuliah kalian lab lari ke sini ini ruang lab ruang lab pakai star lagi ya pakai topologi star lagi dari ruang lab langsung lari ke perpustakaan di perpustakaan nanti apa jaringannya dipecah lagi star lagi dengan topologi ini sangat mudah ketika administrator kita di ruang IT dapat laporan mas di ruang kuliah mati disini mati coba tanya ke perpust deh perpustnya lah enggak oh enggak mas perpustnya lah oke berarti disini tidak ada masalah mungkin yang ada masalah disini gampang coba kalau kalau antar gedung kalau antar gedung di satu kawasan itu pakai topologi topologi ring bayangin aja kalau pakai topologi ring kayak apa susahnya jadi disini IT administrator lari ke lab sorry lari ke ya ruang kuliah lab habis itu ke perpust habis itu ke rektorat habis rektorat ke yayasan di ruang kuliah mati di lab mati sudah mati semua nah maka seringnya kalau kalau apa gedung sebuah kawasan yang banyak gedungnya kita akan lebih cenderung pakai yang ini oke nanda ada gambaran tadi udah udah paham udah ngerti topologinya saya jelasin ada gambaran enggak yang lainnya iya pak yang lainnya gimana oke ya oke ini terakhir selain terakhir sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan muka antar ini saya belum ada tugas untuk hari ini nanti saya satu minggu depan mungkin insya Allah minggu depan akan saya sudah sudah punya beberapa paper dan kita sudah mulai untuk apa namanya masuk ke tools ah sorry sebelum rupa sebelum saya lupa silahkan saya akan copy link downloadnya ini pakai tracer dari ya Terima kasih telah menonton 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 Laporan Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Saya Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih.